Intro Mari kita sambut Bang Andi F. Naya Intro Kita muda Kita muda Kita muda Kita muda Kita muda Tepuk tangan untuk kita semua Ya, ini kedua kalinya saya berada di Universitas BINUS Dan kita berikan aplaus untuk Binus yang sudah menyediakan tempat yang luar biasa Untuk acara Kick Andy Goes to Campus Jadi teman-teman kita baru-baru ini dikejutkan ya Dengan adanya seorang selebgram yang bunuh diri Bunuh dirinya tidak biasa Karena bunuh dirinya dilakukan secara live Jadi banyak orang menonton proses dari selebgram perempuan berusia 31 tahun Yang mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri di kamar mandi Dan disaksikan oleh semua yang hari itu menyaksikan media sosialnya Fenomena ini sebenarnya sudah lama terjadi teman-teman Di berbagai belahan dunia Kita lihat anak-anak muda yang mengakhiri hidupnya dengan begitu mudahnya Tanda kutip ya, begitu mudahnya Apa sebenarnya yang terjadi? Ada yang bilang bahwa banyak sekali anak muda yang sekarang mengalami depresi Saya gak tahu berapa banyak diantara teman-teman yang hadir disini saat ini mengalami depresi Tapi ini fenomena yang harus dianggap serius Banyak orang melihat alasan dari anak-anak muda yang bunuh diri itu dianggap sepele Tidak naik kelas, dimarahin orang tua Yang paling banyak ini karena putus cinta Alah cemen Tapi buat kita mungkin Karena punya daya tahan yang lebih Kita menganggap itu remeh-temeh Ada sahabat-sahabat kalian yang mungkin curhat Kalian bilang, alah gitu aja loh Gitu aja, gitu aja Tau-tau besok kita kaget Sahabat kita sudah mengakhiri hidupnya Jadi jangan anggap remeh Orang boleh menertawakan alasan-alasan kecil Yang membuat seseorang depresi Nah hari ini Saya ingin mengangkat topik itu lagi Untuk mengingatkan kita semua Apakah hidupmu itu berarti Apakah hanya Tanda kutip ya Oleh satu sebab Kalian harus mengakhiri hidup Tidak semua sekali lagi orang punya daya tahan yang sama ya Yang kuat Tapi hidup ini terlalu berarti teman-teman Untuk diakhiri Aku selalu ingatkan kepada siapapun juga Ingat hidup itu cuma satu kali Karena itu hidupmu harus berarti Nah itulah tema kita Atau topik kita hari ini teman-teman Ada tamu-tamu istimewa Yang akan bercerita Memberikan pandangan pendapat Dan nanti ada diantara teman kalian Yang juga bertanya Langsung kepada narasumber kita Baik setuju? Kita belajar sama-sama ya Mari kita sambut Poppy Amalia Mbak Poppy Terima kasih sudah hadir Mau sapa teman-teman boleh? Hai semuanya Waalaikumsalam Assalamualaikum Mbak Poppy boleh disini dulu aja sebelum duduk? Saya ingin Mbak Poppy bercerita Karena kenapa saya ajak Mbak Poppy untuk bercerita dan menjadi tamu di acara ini Karena saya pernah mendengar satu statement yang menurut saya mengagetkan Mbak Poppy bilang bahwa di Indonesia ini sudah ada darurat kesehatan mental Nah cerita sedikit ke teman-teman apa yang dimaksud dengan darurat kesehatan mental? Jadi darurat kesehatan mental itu kenapa? Karena hasil dari survei Kemudian juga penelitian riset yang dilakukan oleh beberapa universitas Negeri maupun juga internasional terhadap keadaan Indonesia Serta dari Kementerian Kesehatan Itu menyatakan bahwa dari 10 orang di Indonesia Satu mengalami gangguan mental Satu, dua, tiga Eh jangan, jangan, jangan Contoh Kasihan nanti jatuhnya kesini Contohnya seperti itu Satu dari sepuluh Dari sepuluh Mengalami gangguan Gangguan mental Itu tahun 2018 memang riset yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Tapi mereka melakukan riset itu setiap 5 tahun sekali Kemudian dari hasil survei juga Ditemukan lagi hasilnya bahwa Dari min rata-rata yang mengalami gangguan mental Tau gak? Itu kebanyakan perempuan atau laki-laki Siapa yang bilang lebih rentang terhadap kesehatan mental perempuan? Angkat tangan Ih sedikit loh Ih sedikit Iya kan? Laki-laki Oh Iya kan? Jadi hasilnya apa hasilnya? Saya juga ingin tahu Saya juga ingin tahu Berarti masih ngeblank ya informasi Nah itu disebut dengan kesehatan mental yang krisis kita gak Gak paham tau Gak paham banget mengenai hal tersebut Jadi berdasarkan dari hasil survei Dinyatakan bahwa Perempuan yang lebih tinggi Mengalami masalah gangguan mental Ketimbang laki-laki Mohon maaf ya Nah itu jawabannya ya Dan yang paling tinggi hasil datanya itu adalah mengalami depresi Barulah kecemasan Pertanyaannya kenapa laki-laki bisa lebih mengelola emosinya ketimbang perempuan Padahal kan biasanya kalian suka marahin cowok kan? Iya gak sih? Marahin pacar lah gitu kan Pokoknya lebih dominan cewek Cewek gak pernah salah Bener gak? Nah itu ada jargon Tapi ternyata Cowok itu kayak mengabaikan masalah yang ada di dirinya Itu sih gak punya perasaan itu Jadi karena dia gak mind heart feeling Gak melibatkan hal tersebut Akhirnya mereka itu jadi bisa mengelola Mungkin asumsinya begitu Gitu kan Atau juga karena ada pilihan-pilihan lain Kalau perempuan itu Lebih ekspresif Jadi kalau marah meledak dan lain-lain Itu bisa dikeluarkan Gitu kan Tapi ada faktor lain yang mengibatkan perempuan itu tidak bisa mengelola hal tersebut Tambah lagi dengan PMS Tambah lagi dengan faktor-faktor lainnya Kemudian dari hasil survei juga dinyatakan bahwa Dari rangkaian gen Z Millenials Itu yang dan generasi X Hasilnya yang paling tinggi tau siapa? Hasilnya adalah gen Z yang paling tinggi Yang mengalami hal tersebut Gitu loh Nah dari data tersebut bisa dilihat lagi Dikaji lagi kenapa ya generasi Z Yang peduli Yang peduli nih Adik-adik disini Yang peduli terhadap kesehatan mental Tapi kok pada saat survei Itu kok paling tinggi Persoalannya itu Nah inilah yang perlu kita bahas dan diskusikan lebih lanjut hari ini Baik Kita berikan aplaus dulu untuk Mbak Popi Silahkan duduk Mbak Popi Mbak Popi ringkas dulu supaya Ya Teman-teman disini tau Mbak Popi ini siapa sebenarnya sih Kok nakut-nakutin kami disini Ternyata langsung nakut-nakutin dengan data ya Jadi data bahkan saya psikolog Selain silkaloh juga saya motivator Kemudian saya juga ngedalamin micro expression Micro expression membaca ekspresi wajah Dalam hitungan 0,4 detik Saya bisa tau apa yang dipikiran kalian Walaupun kalian gak ngomong Coba kita tes Nah ini Kamu Ijo Atau dua-dua Dua-dua Ini beneran mau dia Ayo Siapa naik dapat hadiah dari aku Namanya siapa? Hai nama siapa? Hai aku Nabila Nabila? Aku Iren Iren oke Apa yang ingin Bang Andi ketahui dari mereka? Pertama Tentang apakah mereka ini Wanita-wanita yang penuh kasih terhadap Pria-pria kesayangan Astaga Soalnya disini sekarang Anak-anak muda terlalu banyak dusta Coba Mereka ini penyayang pengasih Nabila kamu orangnya pengasih gak? Enggak sih Dia udah takut duluan Pada saat dia ngomong enggak Tangannya dilipat ke belakang Artinya Pengendalian diri Jadi sebenarnya dia punya kasih itu Cuman dia takut terjebak Dia takut terjebak Kalau hitungan detik Tadi belakangnya tangannya begini Jadi sebenarnya dia punya Cuman dia gak cover bahwa Dia terlihat tough Dia terlihat kuat Padahal Sebenarnya dia adalah hati yang lembut banget Tunggu dulu Kenapa yang ini langsung Di depan gak berani begini lagi Dia gini Sakit perut ya Ini namanya defensif Bentar lagi saya nih Gitu loh Kayak oke bentar lagi aku Bentar lagi aku Nah berikutnya Berikutnya apa yang kita ingin tahu Biasanya apa yang ingin diketahui oleh Anak-anak muda terhadap anak-anak muda lainnya Iren Fakultas apa Sistem informasi Sistem informasi Kamu suka gak dengan bidang itu Lumayan Oh Ada 50% keraguan disitu Banyak Banyak tugas Lumayan Lumayan berarti karena tugas Pak dosen ada disini Dosennya udah kabur Jadi Iren ini justru adalah Perempuan yang tough Tough dia menghadapi semua Cuman ditahan Jadi cenderung tertutup Gak ngungkapin apa yang dirasakan Gitu loh Jadi itu yang mengakibatkan Mulutnya dimingkemin Pada saat saya bicara Itu menyatakan bahwa Apa yang saya sampaikan itu benar Jadi kalau ada orang ngomong Tiba-tiba dimingkemin Atau tutup mulut seperti ini Ini menggambarkan sebuah informasi Yang akurat Gitu loh Nah Iren ini Orangnya serius Banget Gitu loh Jadi semua tugas Dan cenderung sempurna Jadi segala sesuatu itu Cenderung sempurna Makanya Ia memberikan yang terbaik Ingin disampaikan sesuatu Mulut kamu ingin ngomong sesuatu Benar Iya benar Oke Ini hanya simulasi Pasti ada hal-hal lain Yang harus ditanyakan Dikorek Atau ditanya Oke terima kasih Untuk keberaniannya Terima kasih Tolong dikasih hadiah buku Dari saya Makasih Makasih Thank you Pemberani sekali Terima kasih Iya Thank you Baik Anak yang punya persoalan dengan ayah Pakinya kurang kuat dalam menapak Mbak Popi ini psikolog Iya Tapi Mbak Popi juga menyatakan Darurat Kesehatan mental itu di Indonesia Indikatornya apa darurat Iya karena banyak Makin hari Makin kemari ini Banyak tindakan-tindakan Atau perilaku-perilaku Yang dilakukan oleh Remaja ya Khususnya ya Usia 19 Sampai dengan 25 tahun itu Yang membawa Ke arah Orang-orang yang perilaku itu Enggak diprediksikan Gitu kan Contohnya Banyak banget Dan ini mengkhawatirkan Banget kok Kita gak melakukan sesuatu Gitu Gak melakukan sesuatu Terhadap Terhadap kejadian-kejadian Terjadi akhir-akhir ini Bayangin aja Bunuh diri live Apapun yang dilakukan oleh Orang tersebut Itu akan Ditiru Oleh orang Yang menyaksikan Dan kita Menganggapnya Itu biasa-biasa aja Gitu loh Kemudian Banyak lagi Kejadian Tiba-tiba Orang ngebunuh temannya Ada Ada kejadian Mahasiswa Yang ngebunuh temannya Karena dia punya Hutang Kemudian Beberapa kasus yang terjadi Akhir-akhir ini Perundungan Perundungan juga Begitu tinggi Gitu loh Tapi dianggap Biasa-biasa aja Perundungan ini terbatas Pada bullying Di sekolah Di kampus Gitu ya Itu contohnya Baru-baru ini terjadi Di Salah satu Sekolah Ketarunaan Ya Itu Memukul Juniornya Gitu Itu baru terjadi Dan makin kemari juga Dapat bullying Dari media sosial Itu juga Ingin mengakhiri hidup Segitu mudahnya Kalimat Bunuh diri Yang disampaikan Gitu loh Jadi Tidak secara fisik Bullying itu Bisa menyebabkan Seseorang depresi Dan lain Tapi tunggu dulu Klarifikasi Yang dimaksud dengan Gangguan kesehatan mental Itu apa Karena tadi kan Mbak Popi udah ngitung Satu, dua, tiga, empat, lima Anak-anak ini mulai gelisah nih Pulang-pulang bu Katanya saya gila bu Coba Apa yang dimaksud Kesehatan mental Terus tingkatannya Tingkatannya itu seperti apa Ya Jadi kesehatan mental adalah Bagaimana seseorang Memahami Atau bisa Mengelola Pikiran dan perasaannya Secara sehat Dan orang tersebut Bisa Mengoptimalkan Semua kemampuannya Tahu potensi dirinya Dengan baik Dan memahami Ia mau menjadi apa Jadi punya mimpi Dengan kemampuan yang dimiliki Dan mereka juga bisa Mengelola perasaan Pada saat harapan Tidak sesuai dengan kenyataan Nah Mengelola kemampuan itulah Yang disebut Mental yang sehat Teknik mengelolanya itu Kira-kira Adek-adek udah memiliki Kemampuan tersebut belum Kalau misalnya Dimarahin dosen Karena hasil tugasnya Tidak baik Apa perasaannya Nah itu dia Bagaimana Membangkit dari Kekecewaan itu Oke itu Kalau punya kemampuan Berarti dia normal Gitu Tapi kalau terjebak Pada perasaan itu Terus menerus Mendalam Nah itu menjadi Tidak sehat mentalnya Apa bedanya Stress Depresi Terus Ya Jadi kalau levelnya Kesehatan mental itu Kan ada macam-macam ya Ada yang Ada yang mengalami ADHD ADHD itu Attention Devisit Hyperactivity Disorder Nah ADHD itu Bukan berarti Dia itu Mengalami Gangguan mental Dan tidak bisa disembuhkan ya Karena gangguannya Yang dialami ADHD itu Adalah Mereka itu Gangguan perkembangan Jadi ciri-cirinya Kalau kamu Dan itu memang Agak sedikit berbeda Dengan gangguan mental ya Kalau gangguan mental itu Lebih ke arah Dia mengalami Depresi Stress Gitu loh Bahkan Cenderungan ingin bunuh diri Kalau depresi itu Tingkat indikatornya Udah tinggi Kalau stress itu Tertekan Stress itu Pada saat Menghadapi tuntutan Dia tidak bisa Mengelolanya Nah itu Akan menjadi Dampak terhadap Stress Tapi kalau dia Bisa ngelola Tuntutan yang datang Maka stress itu Akan berubah Menjadi Use stress Use stress itu Dibutuhkan Untuk orang-orang Yang deadline kerjanya Gitu Kemudian Ada lagi Depresi Depresi itu Menangis Tidak bisa berhenti 6 minggu Jadi bawaannya Pengen nangis Tanpa alasan Selama 6 minggu Terus-terusan Terus-terusan Jadi gini Bisa hari pagi ini Enggak Tapi sore Pengen nangis Terus Kalau kalian Misalnya lagi jalan Tiba-tiba Denger lagu Kok pengen Pengen nangis ya Atau Misalnya Ngeliat Pemandangan Langsung gitu loh Nangisnya gak berhenti Tanpa alasan Jadi gak ada yang Menstimulasi dia Untuk Mengakibatkan Dia harus menangis Bisa Itu disebut dengan Depresi Ciri-ciri lainnya adalah Kamu gak suka mandi Oh berarti Banyak disini Kalau indikatornya Atau ukurannya itu Aku liat Separuh Dari yang ada Ini Terindikasi Terus Kamu gak mau Keluar kamar Kamu gak suka Nongkrong sama keluarga Kamu sukanya Di kamar aja Terus Ciri-ciri lainnya Kamu Underestimate Dengan orang lain Kamu suka Overthinking Yang berlebihan Gitu loh Nah itu Jadi kayaknya Bawaannya orang lain itu Salah Nah seperti itu tuh Nah Kalau kamu Bisa Mengatasinya Baik Tapi kalau kamu Gak bisa mengelola Hal tersebut Maka larinya Dari depresi itu Ke gangguan mental Yang lebih serius lagi Baik Sekarang Penyebabnya Apa saja penyebab Anak-anak muda ini Kemudian masuk ke Level depresi Bahkan gangguan mental Yang lebih serius Dari hasil Survei Yang Dilihat Jadi aku Ngeliat hasil Survei itu Paling tinggi Di kampus itu Perundungan Nomor dua itu Karena masalah Percintaan Terus juga Masalah tugas Kemudian juga Masalah Ketidakpahaman Terhadap Diri sendiri Untuk mengelola Rasa yang datang Ditambah Jadi rasa yang datang itu Gini loh Kamu Tahu gak Kalau kamu lagi marah Kamu kenal gak Kalau kamu lagi sedih Kalau kamu tahu Kamu lagi marah Angka 0 sampai 10 Di angka berapa Marahmu Kalau kamu di angka 9 Apa yang harus kamu lakukan Supaya turun Nah Itu namanya Kecerdasan Mengelola Mental kamu Jadi kamu bagaimana Bisa menurunkan Menaikan Oh oke Berarti aku lagi Sedih Pada saat kamu sedih Apa yang harus kamu lakukan Apakah bermain dengan anjingmu Apakah kamu bicara dengan orang Yang bisa kamu percaya Apakah kamu dekat dengan hubungan Dengan orang tua Seberapa seringnya Kamu dipeluk Anak Yang sering dipeluk Oleh orang tuanya Merasa Secure Atau Fulfill love Kalau kamu merasa Secure Kamu tidak akan merasa Tertekan Sebadai Apapun Kondisi hidup Yang datang Artinya faktor Keluarga Itu juga ada pengaruhnya Untuk Menimbulkan depresi Bagi anak-anak Sangat Tuntutan dari lingkungan Dalam hal ini Anak pertama Anak kedua Anak ketiga Tau kan Persoalan-persoalannya Anak tengah tuh Sering banget Nyari perhatian Anak pertama Yang lebih dominan Anak bontot Yang disayang Nah itu menjadi Polemik Di dalam keluarga Gitu loh Nah Orang tua yang tidak Mengajarkan Kecerdasan emosi Pada anak Sejak kecil Kecerdasan emosi Itu gini Kamu terlihat sedih Kamu terlihat Kecewa Diajarkan Perbedaannya Dan si anak Juga berani ngomong Kamu berani Speak up Enggak sama orang tuamu Nah itu persoalan juga Di antara Runtutan Apa Penyebab Orang mengalami Masalah mental Adalah tidak bisa Mengungkapkan rasa Dan orang tua yang tidak Paham cara mengelolanya Kemudian pada saat Kamu terluka Orang tua kamu Mendengarkan Atau menceramahi Beda Jadi gini Kalau kamu punya masalah Dengarkan dulu Masalahmu Lalu keluarkan Semua perasaanmu Baru Kasih nasehat Loh mereka belum jadi Orang tua ini Belum jadi Tapi mereka hubungan Orang tuanya gimana Atau begitu Kamu speak up Udah deh Kamu gak tau apa-apa Mama yang lebih ngerti Papanya gimana Papa Papa kayaknya Min rata-rata Jarang ya Untuk Jadi mama yang lebih Berperan di rumah ya Ya biasanya gitu ya Kalau papa tuh Curhatnya lebih ke Mama Dan memang Perempuan Atau ibu Itu afeksi Anak yang hubungannya Baik sama ibunya Biasanya Afeksi Afeksi tuh perasaan Dia Baik Jadi orang baik Jadi orang yang Empatinya tinggi Anak yang punya Persoalan dengan Ayah Pakinya Kurang kuat Dalam menapak Itu fisik Atau Hanya Kiasan Secara psikologi Oke Tapi tunggu dulu Kenapa giliran Ayah yang jelek Gitu ya Ibu afeksi Kalau bermasalah Sama ayah Jangan gitu Contohnya Kalau Dia deket Sama ayahnya Dampak positifnya Apa Dampak positifnya Dia tahu karirnya Oke Gitu dong Pembanding Jadi Tenang Tenang yang cowok-cowok Aku belain ya Jadi Kalau kamu punya Yang cewek-cewek juga sama Kalau kamu punya Masalah sama Ayahmu Kamu kebingungan karirmu Kalau kamu pebisnis Kamu harus punya Hubungan yang baik Dengan ayah Bentuknya bukan Dikasih uang ya Bentuknya adalah Kamu Ada Sama beliau Kamu dicintai Bukan bentuknya dicintai Dalam bentuk barang Enggak Tapi ayah Mengungkapkan Aku mencintaimu Kamu mengungkapkan Ayah I forgive you Saya mencintaimu ya Gitu Itu sering-sering Nanti pulang dari sini Sering-sering peluk Beda sama Teman-teman kebanyakan Saya ini lahir Tanpa Sosok seorang ayah Sampai detik ini pun Saya gak tahu Papa saya siapa Sempat coba bunuh diri Beberapa kali Apa? Kamu sempat berpikir ke situ? Baik Ini kelihatannya kita harus Undang seseorang Yang bisa nanti Menceritakan pengalaman hidupnya Yang luar biasa Jadi saya ajak ke sini Karena dia sudah secara terbuka Menceritakan di media sosialnya Tentang apa yang dialami Saya pernah diundangkan Untuk acara Atau program yang namanya Fatherless Jadi saya juga adalah Produk broken home Yang kemudian kehilangan Figur ayah Idola ayah Tapi saya beruntung Karena bisa bertemu Kembali dengan ayah saya Ketika umur 13 tahun Ya setelah orang tua berpisah Tapi teman yang kita undang hari ini Sampai detik ini Sampai detik ini Katanya Tidak tahu siapa ayahnya Mari kita sambut Edo Zell Edo Terima kasih udah hadir Iya Betul tadi Saya sampai detik ini Belum tahu Siapa papa saya Mungkin ada yang mau ngaku Di sini Terlalu Edo ini acara serius Ada yang mau ngaku Serius Serius Memohon Pertanggung jawaban Itu menandakan sehat mental Oh iya Bisa menertawakan dirinya sendiri Masih tepuk tangan Edo Kamu ceritain apa yang terjadi Dalam hidupmu Oh oke Jadi beda sama Teman-teman kebanyakan Saya ini lahir Tanpa Sosok seorang ayah Sampai detik ini pun Saya gak tahu Papa saya siapa Iya jadi Tumbuh Hanya Sama seorang Ibu yang luar biasa Tapi karena Ibu saya harus Mencari uang Mencari nafkah Untuk Anak-anaknya Jadinya Super sibuk Sampai akhirnya saya pun Tidak Tidak diajarkan agama Tidak diajarkan tata krama Sehingga saya grow up Jadi Anak broken home Dan tumbuh jadi Anak yang Stereotype broken home lah Dari yang namanya Clubbing Kemudian Apa namanya Hidupan malam Terus saya juga waktu itu Tinggalnya juga di daerah Mangga besar lagi kan Jadi saya udah Auto rusak lah disana Nah singkat cerita Dengan background saya yang Yang berantakan sekali Tahun 2010 itu Saya ketemu sama seorang wanita Yang mau menerima saya Apa adanya Wah ini romantis Ini romantis Ini romantis Romantis Akhirnya ya kita Saling sayang Jatuh cinta Kita memutuskan untuk menikah Tanggal 12 Bulan 12 Tahun 2012 Jadi waktu itu Antara kiamat Atau nikah Tapi yang terjadi adalah Awal tahun 2012 Kita udah Udah bikin Tabungan bersama Kemudian Udah DP apartemen Untuk persiapan kita Menikah Udah Udah mau pre-wedding Di Bali Fotografernya juga sudah Reiki tempat dulu Di Bali Udah ke Bali duluan Nah Dua minggu sebelum Pre-wedding itu Ada sebuah Kejadian lah Saya Apa namanya Menangkap dia bersama Pria lain Nah akhirnya Saya Saya marah Saya marah Saya Kecewa Sampai akhirnya Keluar kata-kata bahwa Saya udah gak mau ketemu kamu lagi Saya gak mau melihat muka kamu lagi Kita selesai Kita gak jadi nikah Meskipun Saya yang memutuskan Untuk itu Tapi Saya yang sebenarnya Hancur hati Saya merasa Orang yang menerima saya Apa adanya The only one Yang bisa menerima kehidupan saya Dengan masa lalu saya Yang Yang bobrok Satu-satunya orang Yang menerima saya Yang mencintai saya Ternyata memperlakukan saya Seperti itu Wah saya hancur Saya Sedih Sampai Gak bisa ngerasa lagi Disitu mungkin saya belajar Bahwa bedanya Sedih sama depresi Jadi Kalau sedih ya kita bisa nangis Bisa keluarkan emosi Saya pada saat depresi Saya gak bisa Gak bisa mengekspresikan diri Hati kayak Hati rasa gitu Tiap malam Itu di kos-kosan Kos saya di Tanjung Duren Waktu itu Saya Tiap hari tuh Merasa Pengennya Tidur aja Berharap Pada saat saya bangun Semua cuma mimpi Harapan saya itu aja Tiap hari Malu Stres Depresi Pala sampai Pitak-pitak Botak-botak Alopecia Tolong diralat kalimat tadi Terakhirnya Katanya mau serius ini Lagi sedih saya ini Sampai pitak aja kan cukup Oh iya Sampai pitak-pitak Pitaknya itu sampai jenggot Jenggotnya sempat pitak juga Nah itu coba dihindari juga itu Kan banyak cara untuk mengekspresikan Apa yang kamu rasakan Gak harus jenggot Gak harus botak gitu kan Bang perasaan ini harusnya sedih Kenapa jadi ketawa Emosi juga ini Saya kan punya keterbatasan Saya dulu mental health juga Oke oke Saya juga harus menjaga mental health Cuma karena dibilang generasi X Harus kuat bukan strawberry Saya milih Durian Generasi Durian Jadi kalau gen Z Keresahannya mental health Kalau gen X Utak ya Lebih baik kamu lanjut aja Edo Iya oke oke Aku gak akan nyela lagi deh Oke Oke Saya depresi itu sampai Titik dimana Saya sampai ngeblank Jadi bener-bener Tiba-tiba saya Ada di tengah jalan Malem-malem Depan Jadi Tanjung Durian ada pos polisi Tau gak lapangan yang sempat Banyak makanan itu Nah sebelahnya kan ada Ada pos polisi Nah itu saya tiba-tiba Di tengah jalan disitu Tiba-tiba loh kok Saya ada di tengah jalan gitu Saya bingung banget Terus ATM saya ada yang ganti pinnya Pasti saya dong Tapi saya gak inget Saya tiba-tiba ada disitu aja Dan saya gak tau Apa yang terjadi sebelum itu Tiba-tiba saya ada disana gitu Wah disitu udah saya Udah Udah stress berat Udah Saya udah coba nih Ke teman-teman saya Ngumpul-ngumpul Clubbing-clubbing Happy pada saat disana happy Begitu pulang Wah Every night is a very hard night Sendirian kan di kosan Udah coba ke keluarga juga Sama mereka tenang Tapi begitu pulang lagi ke kosan Waduh Berat banget Tempat coba bunuh diri Beberapa kali Udah Apa kamu sempat berpikir ke situ Jangan ditiru ini Jadi saya udah mencoba bunuh diri Udah se-stress itu Berapa kali lagi itu Hampir setiap malam Hampir setiap malam Kalau kepikiran untuk bunuh diri Hampir setiap malam Kalau mencoba Ada dua kali Oke jangan ceritakan itu ya Nanti jadi tutorial baru itu Saya sempat sampai Nyari tambang Di Tanjung Diulang lah Gaduh Eh Jangan didetailing Udah Edo terserah kamu lah Aku mau pulang aja Saya mau kasih tau Jangan didetailing Kalau di Tanjung Durian tuh gak ada tambang ya Tampang lagi Makanya sih gak jadi Oke oke Tapi sekali lagi hati-hati ya teman-teman Ini cerita aja Oke Pokoknya saya Salah satu Yang apa namanya Mencoba bunuh diri dalam kehidupan saya Tahun 2012 itu Nah jadi tiga bulan saya Stres depresi Mau nangis gak bisa nangis Mau marah gak bisa marah Saya Tiap hari tiduran di lantai Cuma 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 Natep Natep Atep Gak mau makan Udah gitu aja Hidup saya Bengong aja Sampai satu titik Dalam kehidupan saya Dalam tiga bulan depresi itu Saya Punya teman memang yang Saya memang gak suka nih cewek Kenapa saya gak suka Karena dia tuh Fanatik banget Sama kekristenan teman-teman Jadi Dia tuh Ini jamannya Blackberry Messenger Ya teman-teman Jadi dia tuh kalau Update status Pasti ayat Alkitab Terus kalau dengerin lagu Pasti lagu rohani Kalau Blackberry Messenger itu Kalau denger lagu kan muncul Dengerin lagu rohani Ini Saya Ngeliat orang yang seperti ini Sebagai Orang yang agnostik dulu Saya benci banget Kenapa kayak Aduh ini fanatik banget sih Ngapain sih Gue tau lah Lu cinta sama agama lu Tapi gak usah Posting-posting lah Gak usah update-update status Seperti lu sendiri aja Di tengah Kegelisahan saya Yang gak tau mau kemana Ke teman-teman gak bisa Gak bisa happy Ke keluarga gak bisa happy Akhirnya saya penasaran Apa sih yang ngebuat teman saya ini Cinta banget sama agamanya gitu Saya gak pernah diajarin agama Sama mama saya Saya penasaran lah Saya jalan lah Dari Tanjung Duren tuh Jalan Alpukat Jalan ke Sentralpak Jalan ke Sentralpak Saya nanya sama Saya denger ada gereja disana kan Saya tanya sama Pasatpam Pak disini Gereja dari mana Oh ada Ada tiga deh Ada yang di Taman Ada yang nantai 8 Nantai 11 Akhirnya yaudah Saya ikutan Ibadah Ada worship leader WLnya suruh berdiri Saya berdiri WLnya suruh duduk Saya duduk Teru kayang Saya kayang deh Pokoknya terserah dia lah Saya kan gak mau terlihat berbeda ya Maksudnya kan Yang lain berdiri Saya duduk kan beda banget Nah Abis itu ada yang kotbah tuh Saya gak tau Yang kotbah siapa Saya gak ngerti Isi kotbahnya apa Tapi yang saya tau Saya nangis Wah nangisnya Bukan yang nangis Yang berkaca-kaca Kalau lagi Nyanyi-nyanyi Legu Kristen Yang enggak Nangisnya level Samyang Udah Udah gitu Yang udah Udah nangisnya Bukan dari mata doang Dari hidung juga Keluar gitu Tolong jangan jorok gitu ya Biar mendalami Kejadian saya Waktu itu Dan saya waktu itu Enggak siap untuk nangis Jadi Saya Dan nangisnya tuh Saya bukan pada saat Kalau lagi nyanyi-nyanyi Mungkin teman-teman yang Kristen tau ya Kalau lagi nyanyi-nyanyi Nangis tuh Tutupan musik Ini lagi kotbah Saya Jadi ganggu Ganggu satu ibadah saya itu Sendirian nangis sendiri Iya sendirian Kalau ngeliatin dong Dan bukan di momen yang mengharukan gitu Karena saya gak ngerti Dia ngomong apa Saya nangis aja gitu Dia kasih tisu Saya ambil Apa namanya Masih nangis Kasih tisu Lagi Masih nangis Pulang dari gereja Saya Wah lega banget Pak Andi Bayangin Tiga bulan Gak bisa nangis Tiba-tiba Nangis Mudak Benar-benar lega banget Akhirnya Minggu depan Saya gereja lagi Nangis lagi Pulang lega Minggu depannya Saya gereja lagi Nangis lagi Pulang lega Jadi saya ke gereja numpang nangis sebenarnya Tapi lama-lama saya belajar Tentang agama Belajar tentang Tuhan Dan Ngerti Diajarin Apa arti Purpose Apa arti Tujuan hidup Dari hidup Karena tujuan hidup ini Sebenarnya adalah pamungkas Dimana kamu menceritakan Tentang Turning pointnya Ya Saya jadi udah hancur hati Hancur keuangan Dan saya hancur karir juga Kenapa? Karena saya kerjaannya MC Edo dari semua ceritamu Aku terkesan sekali Cuma ada yang mengganggu pikiranku Kan kamu sebelum menikah Patungan mau beli apartemen Apartemennya dimana itu? Bisa aku beli gak itu akhirnya? Jadi karena saya sebegitu stressnya Saya gak mau mikirin dia lagi Itu apartemen DP-nya angus Mandi Oh jadi gak jadi apa-apa itu? Gak jadi Makanya saya Tambah nangis itu Oh jangan-jangan nangis yang berikutnya adalah nangis ini Betul Saya jadi udah hancur hati Hancur keuangan Dan saya hancur karir juga Kenapa? Karena saya kerjaannya MC Jadi MC wedding Dan itu kamu tidak lakukan apa-apa lagi? Saya gak sanggup Karena pada saat Saya yang MC wedding Yang nangis saya bukan orang tuanya Dan ini beneran Saya sumpah demi Tuhan Yang nikah siapa yang nangis saya Itu bagus orang tuanya pikir gila MC aja sampe terharu Padahal kamu lagi mikirin nasibmu ya Iya jadi Saya udah hancur ekonomi Hancur karir Hancur hati Ya itulah titik terendah saya Baik Edo Maaf ya kalau kita ketawa-ketawa Padahal itu penderitaanmu ya Manusiawi lah Kita selalu senang Melihat penderitaan orang Kok gitu? Pesan moralnya kok gitu? Nah Mbak Popi Coba kasih perspektif Melihat apa yang terjadi dalam kehidupan Edo Ya jadi dari gambaran ini tadi kan Hancur karir karena kesedihan Kesedihan itu karena depresi Depresi itu pasti pengennya tadi Nangis tanpa alasan Nah ini depresinya Udah lebih dalam Karena gak bisa ngungkapin rasanya lagi Nah itu ditimbulkan oleh kehilangan Orientasi waktu dan tempat Tiba-tiba ganti pin Tiba-tiba berada di sebuah tempat Nah pada saat berada di gereja Begitu mendengar seseorang figur otoritas Yang bicara sesuatu hal Disitulah bisa meledak Dan bisa mengeluarkan perasaan Datang terus-menerus beberapa waktu Itu intens Itu sama aja kayak Counseling Seperti itu kan Ngecharge lagi Maka pada saat ngecharge lagi Rejeki pun datang lagi kan Banyak lagi berlimpahan dan lain-lain Karena memang ada related sih Kalau kita punya perasaan sedih Itu dibiarkan Nanti pengaruh sama energi kita yang lain Gitu loh Kemudian kenapa punya perasaan sedih? Karena ditinggal kan Ada perasaan ditinggal Tadi saya mengutip kalimatnya Bahwa Bayangkan Orang yang saya cintai Dan mau menerima saya Satu-satunya orang yang saya percaya Itu meninggalkan saya Disitulah hancur hidupnya Karena merasa saya ditinggal Dan saya sendiri Satu-satunya orang yang memahami saya Pergi Berarti untuk apa saya hidup lagi Nah itu titik baliknya Kenapa akhirnya Mau mengakhiri hidup Karena depresi tadi Karena memang Bang Andi Pada saat perasaan Itu disimpen dimana sih perasaan? Ada yang tau gak? Dimana? Hati dimana? Hati di otak? Aduh aku enak perasaan Kayak gak mungkin ya Sentuh bagian perasaan Kamu kalau misalnya punya perasaan Nyimpennya dimana? Itu apa? Jangan didengkul gitu Masa ada yang Bukan Itu apa namanya? Jantung Hati disini liver Nah perasaan Nyimpen kesedihan Dari kecil Karena organ pertama yang Tuhan kasih Itu kan jantung Dari kecil kamu nyimpen perasaan Terus-menerus Itu perasaan disimpen Yang disimpen itu sedih Nah sedih Kalau jantung kita sedih Dicopotin Dari tubuh Jantung itu bisa bertahan 2 jam Namanya transplant Di transplant jantung Pindahin ke tubuh manusia Maka perasaan manusia yang meninggal itu pindah Jadi depresi itu Tidak gampang Untuk diselesaikan begitu aja Dan jangan menganggap Underestimate Oh itu biasa aja Oh itu stress No Itu bukan stress Itu depresi Ada depresi Depresi itu tadi Maka kalau kamu bilangnya Ada orang yang bicara agama Karena pada saat orang depresi Dia gak peduli masalah agama Dia gak peduli masalah apapun Gitu loh Karena dia gak tau Bagaimana mengelolanya Nah pada saat kamu Kebuka pikiran Ya temenmu masuk Lalu kamu Akhirnya bertemu dengan Tuhan Maka perubahan itu terjadi Gitu kan Kayak oke Open Saya terima Tapi kalau kamu bicara dengan orang yang mau bunuh diri Detik ini kita ngomong sama orang bunuh diri Kita gak bisa ngomong dosa Dia gak peduli tentang dosa Dia gak peduli Dia hanya berpikir sakit banget Pada saat kita tau bahwa persoalannya adalah putus pacar Atau ditinggal kawin Kalau orang lain yang gak paham kan Kayaknya masalah kecil ya Padahal itu besar loh Jadi kalau misalnya kamu punya adek Atau temen yang lagi tertekan Jangan dibiarkan Tadi kan bilang Ketemu sama keluarga tenang Habis itu masuk kamar Karena orang depresi jangan dibiarkan sendiri Dia harus didampingin Harus Karena tadi keinginannya terus menerus Nah perasaan depresi ini bisa dirasakan oleh Anak-anak dari usia berapa sampai berapa Yang dia bisa tau bahwa Dia mengalami gangguan Dan ini adalah sebuah depresi Ya saya pernah melakukan uji coba ini Saya membuat relaksasi untuk anak Uji coba ini ya Karena kan kita tau bahwa ya Pada saat udah bisa mengungkapkan perasaan Berarti anak-anak yang bisa ngomong dan lain-lain Ini ada orang tua Di relaksasi saya di Youtube saya Jangan lupa nanti liat Youtube saya Popi Amalia Apa namanya Popi Amalia Cuma Popi Amalia kan aja Youtube disitu ada relaksasi for kids Jadi saya kasih untuk anak Dan ada orang tua yang nyobain Untuk anak umurnya satu tahun setengah Sampai dua tahun Ternyata Dia nangis tuh anak Jadi pada saat Melepaskan perasaan Itu anaknya Jadi menurut saya Dari umur setahun setengah Anak udah bisa merasakan Perasaan Jadi jangan dikira Bayi itu gak bisa ngerasain perasaan ibunya Makanya hati-hati dengan perempuan hamil kan Dia harus dikelola Nanti Edo juga cerita ya Tetap aja gini Saya gak tau berapa banyak diantara teman-teman Yang sekarang hidup tanpa ayah Apakah ayahnya pergi meninggalkan ibu Atau meninggal Ini ada ya Ada lagi Ada Iya Eh banyak sekali Iya Tadi aku udah bilang kan Ini juga banyak ya Ini juga sama Saya kasih perspektif sedikit soal usia ya Jadi teman-teman Ini memang kita gak bisa anggap Enteng perasaan anak-anak Jadi satu hari Ini kira-kira 13 tahun yang lalu Saya angkat kisahnya di KKND Jadi seorang anak SMP Anaknya tukang jual bubur Maaf Ini gantung diri Namanya Evi Saya masih ingat itu Kenapa Dia dibully di sekolah Karena teman-temannya tau Bapaknya itu tukang jual bubur Jadi selalu Bapaknya namanya Pak Joko Jadi selalu Evi 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 anaknya Jokbur Jokbur Joko tukang bubur gitu kan Itu dibully setiap hari Terus dia bilang sama ayahnya Bapak Aku tak pulang ke desa aja Dia orang desa Saya lupa desanya dimana Kayaknya di Jawa Timur Bapaknya bilang sabar Dona Dia bilang gitu Nanti Bapak anterin kamu pulang ke neneknya Besok lagi dia bilang Pak ayolah Pak Aku udah gak tahan Ayahnya kan menganggap Sepele ini perasaan anak-anak Dia bilang Udah lah anak sabar Satu hari Bapaknya pulang Anaknya udah gantung diri Baru Bapaknya nyesel Kenapa Aku membiarkan anak ini Dengan perasaannya sendiri Berlarut-larut Hari demi hari Seandainya Hari itu Dia bisa bawa Anaknya pulang Gak akan kejadian gini Jadi jangan anggap enteng Terhadap perasaan Anak-anak Ya benar Penting Jadi sampai sekarang Kamu belum tahu Siapa ayahmu Belum Belum tahu Nah Edo Tadi kan aku hentikan Kamu ketika Itu adalah titik balik ya Ketika kamu di gereja Kamu merasa sesuatu yang luar biasa Kamu merasa hatimu plong hari itu Kamu nangis tanpa sebab Di saat orang khutbah yang gak ada Sedih-sedihnya kamu nangis Itu kan Itu sebenarnya memalukan itu Dikit lagi Iya yang terakhir itu Tapi Edo Teman-teman pasti ingin tahu Lalu kapan persisnya Kamu bisa bangkit kembali Dalam kondisi yang Akhirnya seperti Edo Yang kita kenal hari ini Pada saat Saya Ngerti Yang namanya Purpose Tujuan saya Hidup dan ada ini Untuk apa Bagaimana cara Saya bisa Menemukan purpose itu Satu Saya pastinya Ngelihat Ada sesuatu yang lebih besar Dibandingkan kita semua Yaitu si Tuhan itu sendiri Kedua Karena saya belajar bahwa Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi Sama kita Itu gak pernah sia-sia Pasti ada rancangannya Maka saya mikir Kenapa saya harus lahir Tanpa seorang ayah Terus kenapa saya harus miskin Kenapa saya harus Harus pernah tinggal di pinggir kali Kenapa saya harus pernah homeless Kenapa saya Dan lain-lain lah Dan kenapa Dan ujungnya adalah Kenapa Akhirnya Saya dimenangkan Kembali Karena sebuah Status sosial media Di Blackberry Messenger Dari situ Saya mencoba Menggabungkan Maksudnya Tuhan apa sih Kenapa dia Membiarkan saya Luntang-lantung Masuk ke dunia yang Sangat gelap sekali Ancur-ancuran Tapi akhirnya Dimenangkan Di sebuah satu Social media Kemudian Tuhan Tempatkan juga Saya di Youtube Saya salah satu Content Creators Youtuber Pertama Generasi pertama lah Di Indonesia Akhirnya saya mencoba Menggabungkan itu semua Dan saya Berdoa sama Tuhan Dan saya merasa Bahwa purpose saya adalah Melayani anak-anak muda Di sosial media Maka Dan Dan itu terbukti Apa yang saya lakukan Di sosial media Ternyata Menjangkau Orang banyak Begini Tadi kan yang angkat tangan Cukup banyak Edo Berkaitan dengan Mereka tumbuh besar Atau entah kapan Mereka kehilangan Figur ayah Ya Bagaimana kamu menghadapi Momen dalam kehidupan Ketika kamu tahu Teman-teman yang lain Punya ayah Kamu tidak punya Nomor satu Saya itu Pertama gak sedih Kalau saya gak punya ayah Karena mungkin ada teman-teman yang Punya bapak Kemudian bercerai Atau meninggal dunia Ada rasa kehilangan gitu ya Ada rasa sedih Tapi saya gak pernah merasa sedih Kenapa? Karena saya gak pernah punya Teman-teman Jadi saya gak tahu Rasa yang punya Gak pernah kehilangan Jadi saya gak pernah sedih Jadi kamu kehilangan ayah Sejak kapan? Dari lahir saya Udah Tidak ada Bapaknya Meninggal atau pergi? Tidak meninggal Tapi saya gak tahu Dia dimana Kamu pernah mencari Ayahmu gak? Saya gak pernah Mama saya Pernah di akhir-akhir hidupnya Beliau Sempat Sepertinya dia masih bersalah Sama Anak-anaknya Jadi dia mencoba mencari Tapi tidak ketemu juga Jadi sampai sekarang Kamu belum tahu Siapa ayahmu? Belum Belum tahu Tidak ada foto Tidak ada kenangan Apa-apa sama sekali Lebih tepatnya Tidak ada yang ngaku aja Setelah lihat kelakuanmu Gak gini Susah untuk mendapatkan pengakuan Tapi tidak ada keinginan Bertemu ayah gak? Saya rasa Saya sudah Move on Dari itu cukup lama ya Jadi saya sudah Memaafkan Pasti Apapun Mungkin kesalahan dia Mungkin bukan kesalahan dia Kita tidak tahu Tapi apapun itu Saya memaafkan Ketidakhadirannya Dalam hidup saya Selanjutnya Ya sudah Saya Saya merasa Saya punya sosok Tuhan yang Menjadi sosok Bapak juga Bagi hidup saya Jadi Kamu berapa bersaudara? Lima bersaudara Kamu anak keberapa? Saya anak ketiga Mama saya menikah lagi Oh kaget aku Gak mungkin dong Kok bisa ada dua lagi Gitu tambahan ya Jadi kamu punya Ayah Lanjutan Ayah tiri Atau ayah sambung Istilahnya apapun juga Tapi ayah kandung Kamu gak pernah ketemu Sampai hari ini Baik Tapi ibu sekarang udah Gak ada ya Oke Nah Tadi kalimat bagus sekali Kamu memanfaatkan Media sosial Jadi apa yang Kamu posting Yang membuat kamu merasa Inilah panggilanku Tanda kutip Inilah peranmu Purpose of life-mu Yang membuat kamu merasa Berguna hidupmu Nomor satu sih Saya merasa Saya bisa sharing Apa yang saya percaya Sekarang Bisa sharing value-value Yang saya terapkan Dalam kehidupan saya Dalam Hidupan berumah tangga Dalam kehidupan sehari-hari Dalam bisnis Itu yang saya coba share Ke Generasi-generasi Di bawah saya Supaya mereka bisa Punya Pilihan sosok Untuk bisa Diikuti Karena Ya ternyata Menurut data juga Kemarin Indonesia ini Generasi fatherless Kedua terbanyak Di dunia Jadi ya Saya merasa terpanggil Untuk Untuk jadi Koko online-nya mereka lah Disebutnya Cuma sekarang Kayaknya lebih cocok Dipanggil bapak online-nya Jadi karena saya Sudah agak Lebih tua lagi gitu Jadi ya Saya merasa Saya pengen sharing Ke teman-teman Apa yang Saya telah pelajari Dalam kehidupan saya Tadi kamu bilang Kamu udah menikah Nanti cerita ya Sudah punya anak juga ya Sudah Oke nanti cerita Kehidupanmu yang baru ini Tapi ke Mbak Popi Mbak Popi Ini kan media sosial Dan ini sebagian besar Ini anak-anak komunikasi Pengaruh media sosial Pada Gangguan kesehatan Anak-anak muda Terutama Gen Z Atau generasi Z Ini bagaimana Wah itu luar biasa ya Jadi Mereka ini Karena Terus menerus Melihat media sosial Itu yang Diperlihatkan media sosial Tadi Yang ketulusan itu kan Tipis banget ya Jarang gitu kan Kebanyakan yang ditunjolkan Adalah yang lebihnya aja kan Nggak mungkin dia Posting lagi jelek Pasti kan lagi cantik-cantiknya Nah Pakaian juga gitu Nggak mungkin pakaian apa adanya Pasti lagi pakaian terbaik-terbaiknya mereka Nah ini dibandingkan nih Atau si Penggiat media sosial ini Ngebandingin Jadi membuat mereka tuh Insecure Kemudian Kalau terus menerus Memegang handphone Terus menerus itu Bisa mengakibatkan Perasaan Kecemasan Khawatir Cemas itu Belum terjadi Udah kamu takuti Kalau takut itu Kejadian depan muka Beda ya Takut sama Takut itu depan muka Kecemas itu belum terjadi Jadi kamu udah Mencemaskan peristiwa Yang belum terjadi Nah itu Yang muncul Kemudian Walaupun Lebihnya Adalah Informasi yang masuk Lebih mudah diakses Tapi Tidak ada penyaringan Karena Visual Atau gambar Itu langsung nembus Critical area Otak Sehingga apapun yang kita Lihat Kita lakukan Jadi Children see Children do Anak-anak melihat Anak-anak melakukan Jadi bukan mendengar Tapi apa yang dilihat Dilakukan Makanya apapun yang Kita lihat Dari Tokoh yang kita Tonton Kita akan melakukan itu Itu akan membius Kita tanpa Terasa Masuk ke bawah sadar Nah makanya Dampaknya adalah Perilaku-perilaku Yang tidak disaring Westernisasi Globalisasi Itu juga membawa Dampak Negatif Kenapa Kalau tidak disaring Ya ke depannya Khawatirnya Mentalnya lemah Jadi kalau ada Apa-apa dari dunia Di luar Kita tuh gak bisa Back up Karena Lose kan Nah itu dampak Daripada negatifnya Jadi jangan lama-lama Megang medsos Sudah gitu Penelitian yang Disampaikan Dari beberapa negara Negara yang Paling bahagia Tau negara siapa? Indonesia? Tidak Tau negara mana? Finlandia Kenapa Finlandia? Indonesia tahu Peringkat berapa? 110 82 82 Ya 82 Kalau gak salah saya Ya ratanya Nanti Kemudian Finlandia Kalau gak salah saya Tolong dicek lagi lah ya Peringkatnya Indonesia Finlandia tuh tertinggi Kenapa? Karena Tidak banyak Yang menggunakan Media sosial Jadi mereka Lempas media sosial Kita kan Kalau di dunia Peringkat nomor berapa? Pengguna media sosial Nomor satu Nomor dua Nomor dua ya? Nomor dua Dunia Ya ada India Ada China Itu yang terbanyak ya Bayangin Nah terus Mereka juga Tidak dibebani Oleh kurikulum Di Finlandia Di Finlandia Pendidikannya sering ditiru ya Sweden Belgia Finlandia Itu negara-negara Yang bahagia Luar biasa Tidak ada Korupsi Nah Indonesia kan kebalikan-kebalikan semua tuh Dari yang tadi Finlandia Berarti kesimpulannya apa? Ya Kamu kalau misalnya kamu lagi tertekan Atau kamu lagi stress ya Stress itu levelnya macam-macam Ada stress level satu, dua, tiga Pokoknya kalau kamu udah masuk ke GERD Kamu level empat Kalau kamu kena mah Kamu level tiga Kalau kamu gak bisa tidur malam Kamu udah level empat Ya Kalau kamu udah Bulak-balik ke ICU Kamu level enam Habis level enam Kamu depresi Ciri-cirinya Kamu gak ada sakit apa-apa Dicek Tapi merasa sakit Kamu di level enam Gitu Nah Kalau kamu over thinking Kamu level empat Atau ke level lima Hati-hati ya Kalau over thinking Malam-malam mikir Yang gak usah tidur tuh Nah Hati-hati itu Nah kalau udah sampai Jadi udah gak usah mikirin saya ya Malam-malam Tidur aja gak apa-apa ya Saya lihat sedih loh Saya udah bilang udah Gak usah mikir-mikir saya Mereka masih itu Jadi solusinya adalah Kalau kamu tertekan Lepas handphone dulu Satu hari Putus deh situ sama mantap Lepas handphone Lalu kamu bikin Kamu nikmati Enjoy your moment Kamu pergi ke Kemana ke Bukan healing ngabisin duit Yang kamu bilang healing itu Salah Karena kalau healing itu Ngabisin duit Itu namanya holiday Alasan aja berarti ya Setelah uangnya habis Tambah depresi Naik level level Makanya kalau kamu Healing Kamu harus ada treatment Treatment itu harus Pulang-pulang kamu lebih baik Gitu loh Itu namanya healing Jadi jangan Cepat banget bilang Kamu mengalami masalah itu Nah itu perlu Pada saat kamu sendiri Kamu carilah Pengenalan diri sendiri Siapa kamu Kamu mau kemana Purpose tadi Apa yang kamu inginkan Dalam hidupmu Bikin perencanaan itu Untuk apa kamu kuliah disini Untuk apa kamu datang Di acara ini Kenapa kamu Ada di dunia Itu bikin Baik Menarik sekali Jadi ini nasihat saya Nonton itu Kik Andy Jangan seruput nendang Apa itu Anaknya itu Anakku Anak sendiri Anak sendiri Dan Kik Andy Kik Andy Jujur mohon maaf Saya gak bisa nerima hadiah ini Bukan kenapa Saya gak bisa nyetir motor Sama sekali Sudah waktunya Kita minta Mahasiswa untuk duduk Di kursi Yang ini ya Untuk bertanya Enggak gak di roasting Ini acara baik-baik Ini Acara Kik Andy Selalu menyenangkan Inspiratif ya Termasuk hostnya itu Keren banget itu Daripada Serupun nendang Anaknya siapa itu ya Anak anda Baik Ini sudah ada pertanyaan Dari Natswa Mass Communication Jadi namanya Ya Boleh kamu salaman Ya Terima kasih Natswa atau Naswa Naswa Oh Naswa Oke Naswa silahkan duduk disini Naswa Aku mau nanya Kan zaman sekarang ini Kayak semua orang Rata-rata udah melek dong Sama mental health gitu ya Apalagi yang seumur-umuran aku Nah Tapi gimana nih caranya Di saat kita lagi stress Depresi Kayak tadi apa yang Bapak pijelasin Tapi lingkungan sekitar kita Kayak teman-teman Dan keluarga yang terdekat nih Menganggap kita tuh kayak Cengeng dan manja gitu Itu gimana ya Nah itu gimana Oke Sebelum ngejawab Solusinya gimana Kenapa Kenapa kalian Lebih melek Tentang masalah kesehatan mental Dibanding dengan Generasi sebelumnya Mungkin karena Social media ya Sekarang udah banyak Yes Gitu loh Kemudian Udah gak tabu lagi Bener gak Udah gak tabu lagi Untuk mengakui bahwa Oke saya depresi Hai saya depresi Saya stress Kayaknya Kalau dulu tuh malu banget loh Sekarang juga kalian Pergi ke siklo Pergi aja kan Nah Kalau misalnya Kamu lagi gak stabil kayak gitu Kamu orang tua Atau lingkungan gak peduli Kamu harus Bicara Dan bilang Mah Atau siapapun ya Di keluarga gitu Serius Saya perasaan saya Tidak nyaman Kalau kamu bisa Mengungkapkan Bahwa kamu butuh bantuan Itu 50% udah Pertolongan Nah banyak orang Mengabaikan Ah saya kuat kok Saya kuat Siapa bilang Saya kuat Tapi saya sakit Tapi saya kuat Tapi saya sedih Tapi saya kuat Gitu loh Ngerti gak Itu sebenarnya Kamu butuh pertolongan Jadi speak up Itu bagus It's okay If you're not okay Jadi ngomong Kalau saya gak lagi Baik-baik aja Saya perlu bantuan Gitu Ke temen juga gitu Bantu aku dong Karena rasa pengen nangis Rasa pengen tadi tuh Itu gak bisa diungkapin Dengan kata-kata Tapi kalau orang Abai Udah gitu aja nangis Udah sini aja Main-main Itu gak selesai Jadi sebaiknya Lihat mereka Dan ngomong Mah Bantu aku Eh kamu bantu aku dong Aku lagi butuh bantuan Diseriusin Kalau tidak ada satu orang pun Yang bisa mendengarkan lagi Ya cari tenaga profesional Jadi kamu bisa kasih koloh Gitu kan Ya tadi Tapi yang paling jelas adalah Kamu bisa Dekat dengan Tuhan Itu hal yang paling penting Oke Edo-Edo boleh nambahin Edo Iya Thank you buat pertanyaannya Kalau menurut Saya sih Dari pengalaman saya Saya setuju sama Mbak Poppy Itu aja Iya Saya nungguin Saya nungguin Edo-Edo Ini acara serius Edo Setuju Setuju Oke sama ya Naswa Kamu dapat buku Dan t-shirt Cake Candy ya Terima kasih banyak ya Kita berikan aplaus Untuk Naswa Nah sampailah Kita di ujung Acara ini Nah Edo Tadi kan aku tanya Kamu udah menikah sekarang Kemudian punya anak Padahal kamu dulu pernah Kehilangan figur ayah Bagaimana mengkompensasi itu Untuk kemudian Agar Ini kan kita tahu bahwa Bagaimana rasanya Kita gak punya orang tua Atau orang tua yang berpisah Dan seterusnya Bagaimana kamu Dari pengalaman masa lalu Kamu menerapkan itu Dalam kehidupanmu Satu Kepada istri Ya Kedua Kepada anak Mungkin kepada anak dulu ya Mungkin Bukan sesuatu yang patut ditiru Karena saya Bisa terbilang Terlalu memanjakan anak At least istri saya selalu bilang Kamu tuh terlalu manjain anak Karena Ada rasa Saya tidak ingin anak saya Merasakan apa yang saya rasakan dulu Jadi Ya itu akhirnya dimanfaatkan Sama anak saya Kalau minta ke mamanya sesuatu Gak boleh Minta ke bapaknya Boleh-boleh aja Gitu Kalau sama istri Ya kita Berkolaborasi lah Tak ambil diri ke tengah Cara pengajarannya dia Sama Apa yang Cara pengajaran saya Sehingga kita bisa Jalan terus Barang-barang Nah Mbak Popi Boleh berdiri Ya Closing statement Ini jangan sampai disalahpahami Karena Saya lihat sekarang Banyak Tulisan artikel Atau video Yang sudah paham Bahwa Cerita tentang Bunuh diri tadi Di depan itu Harus hati-hati ya Harus ini sensitif Orang kemudian Bisa terdorong Tergerak Kemudian di bawahnya Jika Anda merasakan Tanda-tanda ini Bisa hubungi Nomor ini Untuk konsultasi Untuk menyampaikan perasaan Untuk meminta bantuan Kalau dulu itu hotline Gitu ya Nah bagaimana Agar semua cerita-cerita Tentang depresi Tentang orang-orang Yang terdorong Untuk melakukan Tindakan-tindakan Yang sebenarnya Terlalu jauh Nekat dan seterusnya Nah Mbak Popi Coba simpulkan Supaya Justru sebaliknya Dari cerita-cerita tadi Kita bisa mengambil kesimpulan Jangan Mengakhiri hidup Dengan sia-sia Hidup ini terlalu berharga Ya Karena memang Tadi sudah sampaikan Bahwa kehidupan itu Begitu berharga Tapi sebagai manusia Kita diberi perasaan Oleh Tuhan Untuk bisa Merasakan Penderitaan Luka Dan lain-lain Tapi penderitaan Luka yang kita rasakan Ini sebenarnya Adalah bagian dari Proses pendewasaan kita Oleh Tuhan Untuk menjadi manusia Yang bijak Nah Untuk itu Apabila Kita melihat Teman kita Orang Lingkungan kita Yang memiliki Perasaan Yang tidak Sedang baik-baik Aja Kita sebagai Kepenjangan dari Tuhan Tolonglah untuk bisa Membantu mereka Dan jangan Mengecilkan Ingat Poinnya adalah Jangan Membiarkan Persoalan yang bagi kita itu Kecil Tapi itu penting Buat mereka Tidak nyaman Untuk menjadi depresi Dan bukan maunya mereka Untuk teman-teman Yang lagi mengalami depresi Saya paham Kamu sudah sebegitu Kuat bertahan Tapi is oke Kalau kamu harus Bentengmu Dibuka Untuk bisa menerima Bantuan dari orang lain Karena Kamu sudah Berusaha Bohong-bohongan Kuat Padahal kamu Tidak kuat Is oke Kalau kamu gak kuat Karena itu Menggambarkan kamu manusia Dan kamu gak Sendiri Karena Kita semua Peduli Dan kasih sayang Buat kamu semuanya Baik Jadi Itu teman-teman Ya Mudah-mudahan Ini memberikan Dorongan semangat Bahwa hidup itu Sangat berarti Kalau ada depresi Tadi sudah disampaikan Kalian Kalian tidak Sendiri Kamu tidak Sendiri Cari teman Cari keluarga Cari orang-orang dekat Untuk membantu Dan jangan Merasa Kamu itu kuat Untuk bisa bertahan Sendiri Kalau mengalami Permasalahan Ya Baik Baik itu tadi Cerita Tentang Bagaimana Anak-anak muda Menghadapi situasi Dan kondisi Dimana kemudian Mereka bisa Bangkit Dari apa yang disampaikan Oleh Mbak Poppy Dan juga cerita Tentang Pengalaman hidup Edo Bagi Anda tadi Yang tidak menonton Dari awal Anda bisa Menonton Tayangan ulangnya Di MetroTVNews.com Ada juga Cuplikannya Di channel Youtube Kick Andy Show Dan hari ini Saya ingin mengajak Anda Untuk berbuat baik Sekecil apapun juga Mulailah berbuat baik Kalau Anda Tidak tahu apa yang Harus dilakukan Untuk berbuat baik Di sini ada Kempen Kebaikan Di Benihbaik.com Ada yang Membutuhkan dukungan Anda Yaitu Yayasan Jati Adulam Ministry Yang Ada di Kusumo Dilagan Kelurahan Joyosuran Surakarta Ya di Solo Yayasan ini Membantu orang-orang Dengan gangguan Jiwa Yang Diabeikan oleh Keluarganya Juga termasuk Lansia Dan bahkan mereka Yang lumpuh secara fisik Ada 117 Pasien Yang sekarang ini Tinggal dan dirawat Di yayasan tersebut Mereka datang Dari berbagai daerah Dan mayoritas Mereka ini Sudah tidak Punya Keluarga Jadi Kalau Anda Tergerak hatinya Ayo kita dukung Inisiatornya adalah Robert Nadeak Pendiri Yayasan tersebut Yang saat ini Membutuhkan Uluran tangan Anda Bagaimana cara Untuk menolong mereka Atau membantu Mendukung Maka Anda Silahkan klik Benihbaik.com Dan temukan Kempen berjudul Bantu Kebutuhan Pokok 117 ODGJ Di Yayasan Jati Adulam Ministri Semoga Tuhan Membalas Kebaikan Anda Baik Dan saatnya ya Saatnya Kita Mengundi Motor Listrik Hadiah ini Dipersembahkan oleh Best Walk Yang dapat ini Berguna ya Benar-benar berguna Dia butuhin banget Treraihan Hakim Nomornya berapa? 0681 Oh ada Ada Oh benar 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 Matanya kosong Matanya kosong Aduh Jadi Ini kunci motor Jujur mohon maaf Saya gak bisa nerima hadiah ini Bukannya kenapa Saya gak bisa nyetir motor sama sekali Yang namanya nyetir motor kan Ada Bisa belajar Bang Bang Ada Kalau gak mau juga bisa dijual Jadi Jadi Sebenarnya Nah Persoalannya cuma sepele aja Dia waktu menang Dia lagi bingung Bagaimana bawa pulangnya gitu kan Saya justru gak ngarap menang Karena Bener-bener saya sama sekali gak bisa Bawa motor kan Jadi Please lah Jangan saya lah Jangan saya lah Jadi ada Ada opsi Kamu tenang aja Kamu tetep terima Kamu pikirkan Mungkin kamu mau kasih siapa Atau Nanti kamu mau jual Atau Kamu mau pakai sendiri Belajar dulu Kursus Bisa Terserah kamu Gimana Saya pilih teman saya aja pak Oke Tenang dulu Jangan Bentar Kamu yakin gak kena hipnotis teman kamu ya Enggak 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 Serius Teman-teman seumur hidup Saya belum pernah mengalami pengalaman seperti ini Sama Sama Saya juga Saya pilih Karsten Karsten Bangun 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 bro Ayo Fasan maju Enggak apa Enggak apa Enggak apa Gua juga gitu Kenapa kamu kasih ke Karsten Coba Selama ini apa ya Mungkin buat saya walaupun dia gak terlalu Belum Sabar Buat saya sih Karsten walaupun Apa ya Enggak keliatan banget Yang dia baiknya Tapi buat dia Dia orang yang baik Baik Karsten Dia percaya Bahwa kamu Lebih tepat Untuk menerima Sepeda motor Listrik ini Thank you Han Metro Metro TV MEN MEN